Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengklarifikasi kabar terkait dirinya yang disebut menampar dan mencekik wakil Menteri Pertanian ketika rapat terbatas di istana. Prabowo membantahi suliar di media sosial tersebut. Dia mengaku tak pernah terlibat ketegangan dengan wamentan Harvig Hasnul Kolbi di sebuah rapat kabinet. Bahkan, baca pres dari Koalisi Indonesia Maju ini mengaku tak pernah bertemu dengan Harvig secara langsung. Prabowo menjawab pertanyaan tersebut ketika mendampingi Presiden Jokowi meninjau pabrik senjata PT Pindad di Bandung, Jawa Barat pada selasa 19 September siang ini. Prabowo terlihat berdiri di samping Jokowi. Awalnya, Presiden yang ditanya soal isu tersebut meminta awak media langsung melakukan cross-check kepada Prabowo. Prabowo pun tertawa ketika mendengar pertanyaan mengenai isu bahwa dirinya menampar dan mencekik wamentan. Dia kemudian mengaku bahwa belum pernah secara langsung bertemu dengan Harvig. Belum diketahui secara pasti apakah pihaknya akan melaporkan penyebar hoaks atau berita bohong tersebut, yaitu seorang bernama Ali Purrahman. Sementara itu, Presiden Jokowi ketika pagi tadi juga telah menegaskan bahwa jangan sampai masyarakat termakan isu atau kabar yang belum tentu benar. Menurut Jokowi, peristiwa semacam itu yang dimaksud adalah Prabowo Subianto melakukan kekerasan terhadap wamentan tidak pernah ada. Bahkan dirinya tidak percaya jika Prabowo melakukan hal semacam itu. Presiden menilai isu-isu seperti itu memang kerap muncul tantaran saat ini merupakan tahun politik. Jokowi pun meminta agar setiap informasi yang beredar di tengah masyarakat untuk dicek kebenarannya. Dalam rapat, ditanyakan sempat mengampar wakil menteri itu bagaimana? Melampar Pak, isunya Pak ada di seluruhnya. Ya ditanyakanlah, dalam situasi politik seperti ini, pasti banyak isu-isu seperti itu. Jadi tolong di cross-check kebenarannya. Pak Prabowo ada ini tanggapannya kok di kaitan isu itu Pak? Saya ketemu aja belum sama wamennya. Bakal dilaporin nggak Pak itu untuk penyebar hok itu Pak? Ketemu aja kan, beliau nyampaikan ketemu aja kan. Ya nggak pernah, selalu menterinya. Penyebar hoknya bakal dilaporin nggak Pak kira-kira? Ya kita kalau bisa sejuk-sejuk, tapi nanti sedang diprosesih dari pelajari. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Saya itu rutin, saya itu rutin mendapatkan laporan baik dari intelijensi komolisian, intelijensi TNI, intelijensi TNI, rutin mendapatkan laporan. Baik itu berkaitan dengan politik, baik itu berkaitan dengan ekonomi, baik itu berkaitan dengan sosial, rutin dan semua presiden sama. Tapi Pak dianggap Pak, Pak dianggap mengganggu tapanan demokrasi kok? Tapanan demokrasi kok. Gimana masa laporan ke, memang diundang-undangnya harus laporan ke. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!